Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Anak-anak yang kami sayangi rahimani wa rahmatullahi Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas materi fikir dan akhlak kelas 6 semester 1 Bab yang ke 9 dan ke 10 Kita mulai dari bab 9 Tentang hak-hak mayyit Apa saja hak-hak mayyit? Hak-hak mayyit ada 5 Yang pertama memandikan jenazah Yang kedua mengkavani jenazah Yang ketiga menyolatkan jenazah Yang keempat mengiringi jenazah Dan yang kelima mengubur jenazah Perlu diketahui bahwa Menunaikan hak-hak mayyit Hukumnya Apabila telah ada sebagian kaum muslimin yang cukup melaksanakannya Maka kaum muslimin yang lainnya gugur kewajibannya tidak berdosa Hak-hak mayyit diantaranya adalah menyolatkan jenazah Berikut ini sifat atau tata cara solat jenazah Sebelumnya perlu diketahui Dianjurkan bagi imam untuk berdiri dekat dengan kepala jenazah laki-laki Sedangkan apabila jenazahnya perempuan Maka berdiri di dekat tengah-tengahnya Solat jenazah dilakukan dengan cara empat kali takbir Dengan mengangkat tangan pada setiap takbirnya Dalam keadaan berdiri Tanpa rukuk dan tanpa sujud Setelah itu salam Apa saja yang dibaca pada empat takbir tersebut Pada takbir yang pertama Setelah takbir tidak membaca doa iftitah Tetapi langsung membaca ta'awud A'udzubillah minasyaitonirrojim dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Serta surat al-fatihah Setelah takbir kedua Membaca salawat Sebagaimana salawat pada tashahud akhir Yang sering disebut dengan salawat ibrahimiyah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barika ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barukta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Setelah takbir yang ketiga Mendoakan mayid Nanti akan kita sampaikan doa-doa yang bisa dibaca Setelah takbir yang ketiga Kemudian setelah takbir yang keempat Diam sebentar atau sejenak Setelah itu salam Dengan demikian Salat jenazah telah selesai dilaksanakan Di antara doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga Antara lain Yang artinya Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup di antara kami Maupun yang sudah meninggal Yang datang ke sini maupun yang tidak datang Yang kecil maupun yang besar Yang laki-laki maupun yang perempuan Ya Allah siapapun yang engkau hidupkan di antara kami Maka hidupkanlah ia di atas Islam Dan siapapun yang engkau wafatkan di antara kami Maka wafatkanlah ia di atas iman Doa yang lain Yang juga bisa dibaca Setelah takbir yang ketiga Dan ini doa yang sering Dipakai Yaitu Yang artinya Ya Allah ampunilah dan sayangilah dia Selamatkanlah dan maafkanlah dia Luaskanlah kuburnya Dan mandikanlah ia dengan air, salju, dan embun Sucikan ia dari seluruh kesalahan Seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia Keluarga yang lebih baik dari keluarganya Pasangan yang lebih baik dari pasangannya Lalu masukkanlah ia ke dalam surga Dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka Anak-anak yang kami sayangi Rahimani wa rahimahumullah Berikutnya kita akan membahas Bab 10 Tentang sunnah-sunnah jenazah dan larangan-larangannya Yang pertama Sunnah-sunnah jenazah Antara lain Ziarah kubur bagi laki-laki Bersegera menguburkan mayyit Berjalan mengiringi jenazah sampai dikuburkan Berdiri di pemakaman dan mendoakan mayyit setelah dikuburkan Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Menghibur keluarga mayyit dengan ucapan yang sesuai Misalnya semoga Allah mengampuninya Yang ketujuh berdoa ketika ziarah kubur Anak-anak yang kami sayangi Rahimani wa rahimahumullah Berikutnya tentang larangan-larangan jenazah Antara lain Tidak bersabar dan marah Berjalan di atas kuburan Ataupun duduk di atasnya Solat di kuburan Kecuali solat jenazah Bagi orang yang belum sempat menyulatkannya Kemudian larangan berikutnya Membangun masjid di atas kuburan Mengeraskan suara di sisi jenazah Meskipun dengan berdikir ataupun membaca Al-Quran Dan yang terakhir Larangan membuat bangunan di atas kuburan Anak-anak yang kami sayangi Rahimani wa rahimahumullah Demikian Sedikit penjelasan Bab 9 dan bab 10 Tentang hak-hak mayit Serta sunnah-sunnah Jenazah dan larangan-larangannya Ada kekurangan kami Mohon maaf Barakallahu fikum jami'ah Jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati